Anji ditangkap karena kasus narkoba. Ia disebut memiliki ganja yang dibeli secara online. Anji memesannya dengan menggunakan identitas orang lain yang disebut bro. Sosok itu pun hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi. Anji beli ganja dari situs yang diduga berada di wilayah Amerika Serikat, yaitu megamarijuwanastore.com, ujaka Polres Metro Jakarta Barat, Kombes Adiwi Bowo kepada wartawan di Polres Jakbar, Jakarta Barat, Rabu 16 Juni 2021. Detiko mencoba masuk ke situs tersebut. Benar saja ada beberapa jenis ganja yang diperjual belikan di sana. Dari situs tersebut, terlihat puluhan jenis daun ganja yang dijual antara 250.00 USD hingga 300.00 USD. Selain daun, mereka juga menyediakan berbagai jenis olahan mulai dari vape hingga permen berbahan dasar ganja. Dari situs yang ada di luar yaitu megamarijuwanastore.com, di mana untuk mengakses situs itu harus memiliki ide, nah ide itu dimiliki seseorang yang masih DPU, ujar menurut Kombes Pol Adiwi Bowo. Jadi yang melakukan pemesanan ini saudari bro masih kita kejar, lanjutnya. Polisi berhasil mengamankan barang bukti di studio di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Misalnya seperti dua buah ponsel dan sebuah benda mirip speaker bertuliskan, Dinamite. Selain itu, ditemukan pula lintingan ganja yang dimasukkan ke dalam plastik transparan. Salah satu plastik ditempel tulisan, Bananakus yang berisi satu lintingan berwarna coklat ke hijau-hijauan. Kemudian, plastik lain ditempel dengan tulisan, Cokohaze. Terlihat ada tujuh lintingan di dalamnya. Lebih lanjut, ada juga benda seperti gulungan kertas di dalam plastik lainnya. Anji juga mengaku masih mempunyai barang di Bandung. Polisi pun langsung ke TKP lalu mengamankan beberapa barang bukti lain seperti biji dan batang ganja. Selain itu, buku hikayat pohon ganja juga disita. Megamarijuwanastore.com memberikan informasi jika toko tersebut berada di Amerika Serikat. Di sana juga dijual biji ganja dengan harga 110.00 USD. Dari keterangannya, Anji menyebut membeli dan mengkonsumsi ganja untuk ketenangan dalam berkarya. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Sayur begituan mahal juga ya? Terima kasih telah menonton!